Intro Ya, pemirsa Komisi Pemilihan Umum mengajak kaum milenial dan generasi Z agar lebih peduli terhadap pelaksanaan pemilihan kepala daerah serentak 2024 Generasi ini diharapkan tidak hanya sebagai sumber suara namun berperan aktif memastikan Bilganda berjalan lancar Berdasarkan data KPU Kota Jambi, hampir 60 persen pemilih pada pemilu Februari lalu merupakan generasi muda yang diwakili oleh generasi Z dan generasi milenial Generasi Z atau mereka yang berusia antara 17 hingga 24 tahun mencapai 101.835 pemilih Sedangkan generasi milenial yang berada pada rentan usia 25 hingga 39 tahun mencapai 156.853 Anggota KPU Kota Jambi Tutir Rosmalina mengatakan tingginya persentase generasi muda tersebut maka KPU terus mendorong pemahaman dan edukasi tentang demokrasi kepada kaum milenial dan generasi Z dengan pemahaman yang baik diharapkan mereka lebih aktif menggunakan hak politiknya dalam pemilu 2024 Generasi ini hendaknya bukan hanya sekedar sumber suara tetapi juga berperan aktif dalam memastikan pelaksanaan pemilu berjalan lancar dan sosialisasi kepada RT, RW, Kelurahan dan grup-grup pengajian untuk melakukan sosialisasi lalu nanti kita akan ada KPU Gustu Kampus KPU ke sekolah dan KPU ke pasar dan ada Karpri D pastinya untuk memberi tahu warga-warga bahwa pilkada sebentar lagi akan dilaksanakan KPU akan melakukan edukasi terhadap pemilih pada pilkada 2024 dengan upaya jemput bola atau mendatangi sekolah maupun kampus lalu berangkal disinformasi politik dengan menggandeng sejumlah platform digital atau media sosial yang berbasis di Indonesia Kontributor BTV Febri melaporkan dari Kota Jambi Terima kasih telah menonton!